Selamat datang di channel Goni Sky. Saya akan sharing banyak video yang menarik di sini. Silahkan subscribe dan klik loncengnya. Karena semua itu gratis. Thank you. Oke, hari ini saya mau ajarin teman-teman semuanya cara bikin thumbnail youtuber pemula lebih keren. Jadi meskipun kamu masih belajar saat ini sebagai youtuber ya, khususnya youtuber pemula, ini langsung saya mau ajarin bagaimana cara buat thumbnail agar orang yang lihat video kamu langsung penasaran, langsung pengen klik lihat video kamu di youtube. Oke, langsung aja saya ajarkan bagaimana cara bikin thumbnail youtuber pemula lebih keren. Buat kamu yang belum pernah lihat thumbnail itu seperti apa, ini saya kasih contoh thumbnail-nya. Bisa dilihat, ini adalah thumbnail dari channel istri saya, ya, Ertaniswa. Kemudian ini bisa dilihat seperti ini contoh tampilan thumbnail. Ini yang punya saya, ya, persiapan sebelum youtuber shooting. Ini bisa dilihat thumbnail saya seperti ini. Kemudian ini juga ada yang seperti ini. Ini juga punya saya, bisa dilihat. Ini juga menggunakan thumbnail, ya. Sehingga orang yang lihat langsung penasaran ingin ngeklik. Begitu, teman-teman. Nah, ini adalah namanya thumbnail. Biasanya kalau teman-teman akses youtube, akan melihat model-model tampilan thumbnail beraneka ragam, ya kan. Dan itu adalah seperti ini, teman-teman. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara bikin thumbnail yang lebih keren, meskipun Anda sebagai youtuber pemula, ya. Dan ada caranya. Sangat mudah banget, teman-teman. Nah, persiapannya adalah sebelum teman-teman bikin thumbnail, yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama kali, akun youtubernya harus sudah terverifikasi, ya. Harus sudah terverifikasi. Kalau belum terverifikasi, maka teman-teman tidak bisa upload custom thumbnail seperti yang akan nanti kita bikin hari ini, ya. Pastikan sudah terverifikasi. Kemudian yang kedua, video yang siap di-upload. Jadi, pada waktu teman-teman sudah recording, videonya sudah di-editing, sudah siap, ya kan. Ini nanti ketika sudah di-upload, barulah nanti teman-teman bisa upload thumbnail videonya. Inilah tiga persiapan yang harus teman-teman siapkan sebelum upload thumbnailnya, ya. Buat teman-teman yang belum verifikasi, ini saya kasih gambaran sekilasnya, ya. Cara verifikasi, silakan teman-teman login ke akun youtube channelnya masing-masing. Kemudian klik youtube studio. Lalu kemudian setelah itu, teman-teman, klik yang other features ini. Lalu kemudian, ya, klik yang status and features ini. Lalu kemudian akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, tampilan keterangan sudah verifikasi. Partner verified, seperti ini. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ya terverifikasi. Seperti itu, ya. Nah, kalau sudah terverifikasi, ya, seperti ini, teman-teman, maka otomatis ada keterangan di sini, custom thumbnail enable. Ya, maka di sini nanti, teman-teman, bisa, sudah bisa upload custom thumbnail yang akan dibuat nanti, teman-teman. Oke? Pastikan sudah terverifikasi seperti ini, ya. Nah, baik, teman-teman. Sekarang langsung aja, cara buat thumbnail youtuber pemula yang keren. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, saya akan ajarkan pakai yang namanya PowerPoint. Semuanya pasti punya PowerPoint, kan? Nah, pakai PowerPoint bisa bikin thumbnail ternyata yang keren. Kemudian yang kedua, pakai Photoshop. Ya. Nah, sekarang langsung aja, teman-teman, saya akan ajarin bagaimana menggunakan PowerPoint dulu. Ya, menggunakan PowerPoint dulu yang pertama. Nah, ini adalah contoh thumbnail yang saya buat menggunakan PowerPoint. Saya bikin seperti ini, teman-teman. Ini cuma menggunakan PowerPoint saja. Jadi, di sini nanti file ini saya akan kasih buat teman-teman semuanya. Jadi, biar tahu cara bikin thumbnail yang sederhana, teman-teman, menggunakan PowerPoint. Ini saya cuma menggunakan box kotak, teks, gambar, sama anak panah saja. Ini sudah bisa jadi thumbnail. Oke? Nah, di sini, teman-teman, kalau misalnya nanti mau ubah warna, tinggal ini diklik, kemudian di sini tinggal diganti warnanya. Misalnya di sini ganti warna merah, begini. Terus kemudian ini, anak panahnya mau diganti warna putih, seperti ini juga bisa. Oke? Lalu ini, yang tulisan keren ini, mau diganti tulisan warna putih juga bisa. Begini. Ya? Nah, ini nanti bisa bikin seperti ini. Terus untuk gambarnya, ini adalah gambar background transparan. Nah, lihat background transparan seperti ini, teman-teman. Nanti saya akan ajarkan di Photoshop, ya, di Photoshopnya bagaimana bikin background transparannya. Terus kemudian ini, bisa digeser seperti ini. Oke? Nah, ini di-back dulu, ya. Nah, seperti ini, ya. Lalu kemudian, ini juga sudah saya siapkan yang model ini, teman-teman. Nanti bisa dipakai, ya. Teman-teman silahkan edit-edit sendiri saja. Misalnya, modelnya misalnya adalah awas. Ya, kan? Ini sangat, misalnya, ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini anak-anaknya digeser seperti ini. Ini juga bisa. Oke? Nah, ini saya sudah siapkan tiga template thumbnail-nya untuk di PowerPoint, nanti bisa dipakai dari berubah sendiri, ya. Lalu, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman, misalnya, ya, mau pakai yang ini, misalnya. Yang ini mau dipakai. Tinggal, teman-teman, klik aja file. Kemudian, di save as. Lalu, pilih tempat penyimpanan. Oke, ini saya pilih thumbnail di sini. Kemudian, habis itu, teman-teman, ya. Di sini ada pelusian save as tipenya. Diklik yang jpeg. Lalu, di save. Kemudian, pilih yang just this one. Nah, sudah jadi. Kita lihat di foldernya, ya. Kita lihat folder thumbnail. Nah, sudah jadi, teman-teman. Ini nanti tinggal di-upload saja ke custom thumbnail di YouTube. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, lalu, kalau mau bikin tampilan seperti ini, boleh nggak? Boleh aja, teman-teman. Ini saya sudah siapkan 3 contoh template. Nah, kan. Teman-teman, tinggal bikin sedikit bisa. Misal, seperti ini. Ya, kan. Lalu, teman-teman, siapin nih kontennya apa di sini, misalnya. Halo, guys. Gitu, misalnya. Ya, kan. Kontrol A. Kemudian, ini sudah nge-block otomatis. Kemudian, di-klik B. Debal. Lalu, pilih fontnya. Fontnya terserah Anda. Misalnya, fontnya yang menarik. Silahkan. Namun, banyak. Sesuai dengan font yang ada di tempat Anda. Seperti ini. Lalu, ini dibesarkan. Tinggal di-binikan saja. Pakai kontrol tanda kurung, ya. Kemudian, atau pakai ini juga bisa dibesarkan, ya. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian, habis itu untuk boxnya, bisa pilih pakai yang di sini, teman-teman. Nah, misalnya di sini pakai box yang ini. Seperti ini, ya. Lalu, ini dimasukkan ke sini juga bisa. Begini, teman-teman. Ini ditaruh di belakang. Send to back. Misalnya, ini, ya. Send to back. Terus, ini ditaruh di tengah. Lalu, guys. Begini. Oke. Terus, kemudian setelah itu, teman-teman tinggal kasih gambar di sebelahnya. Gambarnya, teman-teman. Kalau ini kan pakai gambar yang punya saya, nih. Ya, kan. Gambar ini. Yang punya saya, ini tinggal nanti. Balik aja begini. Oke. Terus, kemudian, kalau misalnya mau bikin tombol subscribe, ya sama. Prosesnya cuma kayak gitu aja di sini. Terus, kemudian diklik kasih tanda warna merah. Seperti ini, teman-teman. Terus, kemudian di sini kasih text. Misalnya adalah subscribe. Lalu, dikobrol A. Kemudian dibesarkan. Kecurin dikit. Terus, kemudian kasih anak panah. Nah, untuk warnanya, dikasih putih, misal seperti ini. Oke. Kalau misalnya mau dikasih background, bisa nggak? Bisa. Klik kanan. Ya, teman-teman. Klik kanan. Terus, sorry. Di sini, klik kanan. Format background. Kemudian di sini ada gradient. Nah, sudah jadi kan. Tinggal pilih aja tuh warnanya, warna yang apa. Di sini kalau mau kasih gambar, kita semua pattern seperti ini, banyak pilihan pattern di sini. Oke. Gitu ya, teman-teman. Ini yang cara menggunakan PowerPoint untuk bikin thumbnail-nya. Bisa ya? Jadi, nanti file ini saya akan taruh di deskripsi. Silahkan diklik untuk download. Nah, nanti teman-teman bisa otak-atik menggunakan PowerPoint. Jika ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar di paling bawah ini ya. Nah, kemudian sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara membuat background transparan pada gambar foto Anda. Nah, seperti ini. Biar bisa transparan. Caranya adalah teman-teman menggunakan Photoshop. Karena saya biasanya pakai Photoshop, teman-teman. Oke, yang pertama kali adalah kita open file dulu yang berisi foto yang akan kita mau edit di background warna putih atau transparan. Nah, kita pilih dulu nih. Misal tadi saya mau merubah yang ini. Ya kan? Nggak, saya klik gambarnya. Pastikan teman-teman pada waktu mau edit gambar biar transparan, background-nya adalah warna putih ya. Background belakang warna putih sehingga nanti biar mempercepat proses bikin gambar yang background-nya transparan. Sekarang klik dua kali pada gambar ini, lalu klik OK. Oke, ini sudah siap gambarnya. Sekarang kita crop dulu. Crop dulu bagian yang diinginkan. Misal seperti ini. Saya crop. Gambar ini mau saya ambil. Ini saya crop. Saya enter. Nah, kemudian setelah itu, klik tombol ini, teman-teman. Ini yang namanya Magic Wand ya. Magic Wand Tool. Kemudian di klik di sini. Seperti ini. Nah, ini sudah akan mengambil gambar yang akan dihilangkan. Kemudian klik di sini. Kemudian klik di sini. Seperti ini. Dan di sini. Lalu di delete. Kalau sudah muncul kotak-kotak, kotak putih hitam seperti ini, berarti ini sudah, background-nya sudah transparan, teman-teman. Sudah kan bikinnya? Nah, lalu kalau mau merapikan, misalnya ada bagian yang, wah ini kok belum merapi, yang bagian ini belum, apa namanya, belum putih, belum bisa transparan. Ini di klik seperti ini, terus kemudian di delete. Nah, begitu teman-teman. Ini pakai Photoshop. Oke, nah kemudian setelah itu, teman-teman, simpan filenya menggunakan di sini. Klik file. Kemudian save as. Lalu di sini pakai yang png. Lalu kasih nama. Misalnya adalah background transparan. Oke. Foto background transparan. Oke, transparan di save. Nanti ada pilihan di sini, teman-teman. Pilihannya adalah interlace. Klik underlace, kemudian klik OK. Maka otomatis sudah jadi background transparan. Nah, kalau sudah jadi, nanti baru kita pasang di yang namanya PowerPoint. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kemudian, teman-teman, bisa nggak bikin thumbnail di Photoshop? Bisa, teman-teman. Nah, tinggal klik file. Kalau mau bikin ya, di Photoshop langsung. Di Photoshop nggak di PowerPoint. File, kemudian di sini ukurannya 1.280. Kemudian untuk height-nya di situ di 20. Lalu di klik OK. Nah, di sini background-nya adalah warna putih. Kalau misalnya mau dirubah warna background-nya, tinggal di klik saja. Di sini ada style. Kalau saya tinggal di klik background di sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, langsung ada background-nya. Tinggal pilih mau background yang mana. Kalau saya, di sini aja. Nah, kemudian kalau misalnya pengen background putih, ya ini style-nya di klik yang ini aja. Ya, yang default style-nya. Biar putih. Nah, lalu dari sini, pengen masukin foto. Klik ini. Lalu foto yang tadi, yang udah jadi di ini, ya. Sudah ditansparankan. Diambil, di klik. Tahan. Geser ke samping. Jadi, seperti ini. Jika kebesaran, maka ini tinggal dikecilkan. Ini kita buang dulu, ya. Klik tahan. Taruh di sini. Ini kita kecilkan dulu. Ukurannya di sini. Di klik image. Image size. Ini kan 2 ribu. Kan besar. Jadi, kita buat aja 500. Sudah ya. Seperti ini. Pastikan ini di klik. Biar proporsi. Karena kalau ini nggak di klik begini, teman-teman. Dia nggak bisa proporsional. Misalnya, seperti ini. Maka ini akan jadi aneh nanti. Gepeng. Lihat nih. Gepeng. Lihat. Jadi, seperti ini. Kan nggak bagus. Oke, back dulu ya. Jadi, di image. Image size. Diklik constraint proportions. Lalu di sini dibuat angka 500. Maka yang atas bawahnya akan mengikuti secara otomatis ya. Kalau diubah yang di sini, maka yang bawah akan berubah otomatis. Klik. Oke, sudah kecil. Diklik. Terus kemudian ditahan. Geser. Tarik ke yang akan dibuat. Nah, seperti ini. Misalnya kurang besar. Mau dibesarin ya. Tinggal dibesarin ukurannya gitu aja, teman-teman. Lalu untuk font-nya gimana? Tinggal di sini klik T ini ya. Tanda text ini. Font. Kemudian, habis itu ketik di sini, teman-teman. Ya. Jangan lupa warnanya dirubah dulu. Misalnya warnanya adalah warna biru. Gini ya. Nah, kemudian teman-teman ketik di sini. Halo, guys. Nah, begini kan. Halo, guys. Nah, kemudian. Kalau ingin dibesarkan ya. Diklik seperti ini. Terus ukurannya dibesarkan 75. Kurang besar. Besarin lagi. Misalnya 150. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian ini tinggal dirapikan saja. Kalau misalnya mau, apa namanya, mau bikin tombol subscribe kayak tadi, ya tinggal ini diklik yang bagian ini, teman-teman. Klik kanan, nanti muncul yang ini. Seperti ini, ya. Nah, kemudian ini kalau warnanya mau dirubah, tinggal diklik di sini. Terus kemudian, geser ke sini. Pilih yang warna merah. Oke. Lalu kalau misalnya mau tambah teks subscribe, terus kemudian klik di sini. Terus kemudian ketik saja subscribe. Subscribe. Seperti ini. Oke, ya. Terus kemudian habis itu kita blok ini, ya. Kita blok. Kemudian kita kecilkan, misalnya di ukuran 72. Oh, ini tadi kebesaran yang ini, ya. Belum kecil, nah ini seperti ini. Sorry. Subscribe. Nah. Sebenarnya ya, subscribe. Oke. Kemudian kita blok saja warnanya. Kita rupanya jadi warna putih. Seperti ini. Nah. Lalu kalau misalnya, apa namanya, teman-teman pengen ditengahin ya, tinggal diklik tahan, geser. Kita saja, ya. Nah. Lalu setelah jadi seperti ini, teman-teman, nanti tinggal di save as, kemudian taruh di folder thumbnail, biar ngumpul di satu folder, terus pilih yang jpeg. Kemudian kasih nama. File apa, begitu ya, silahkan kasih nama saja. Terus di save, maka otomatis sudah jadi, teman-teman. Nah, ini cara bikin thumbnail yang menggunakan, apa namanya, menggunakan Photoshop, ya. Kemudian saya sudah diajarkan untuk di-ground, biar transparan juga sudah saya ajarkan. Oke, teman-teman, begitu cara bikin thumbnail yang keren, ya, untuk YouTuber pemula. Jadi, menggunakan PowerPoint dan Photoshop. Silahkan teman-teman mencoba. Nah, buat teman-teman yang, apa namanya, punya aplikasi yang lain selain PowerPoint dan juga Photoshop, bisa, ya. Karena memang ini cara yang mudah bagi saya. Siapa tahu teman-teman juga bisa ngikutin. Cuma menggunakan PowerPoint dan juga Photoshop saja sudah bisa bikin thumbnail YouTuber pemula yang keren. Nah, baik, teman-teman, untuk langkah upload thumbnail keren, ya, bisa lihat di video saya, judulnya adalah Cara Bikin Akun YouTuber Terverifikasi Accent. Di video ini, teman-teman, sudah saya jelaskan caranya dari awal sampai dengan akhir, bahkan sudah terverifikasi dan juga sudah bisa upload thumbnail yang keren seperti ini. Diklik saja untuk, apa namanya, lihat videonya. Ada di atas ini, teman-teman, silahkan diklik di pelajari, ya. Oke, teman-teman, sementara gitu saja. Pastikan Anda subscribe, like, komen, dan klik tanda loncengnya di sana, ya, teman-teman, pada waktu subscribe biar dapat video terbaru. Karena besok saya mau bikin bagaimana cara bikin judul, deskripsi, tag yang tertarget dari YouTuber-YouTuber yang masuk di halaman pertama, ya. Jadi, nanti saya ajarin bagaimana cara otomatisnya. Jadi, kalau buat teman-teman bingung mau bikin judul apa, deskripsi kayak gimana, tag-nya nggak tahu, saya bocorin caranya, teman-teman. Pastikan, teman-teman, subscribe dulu. Ya, klik tanda loncengnya biar dapat video terbaru dari saya besok. Oke? Thank you. Sukses salam untuk kita semuanya, dan tetap semangat.